Karena salah satu cara kalau kita ingin cepat punya keturunan itu, ya berbuat baik. Disambing kepada ongo, khususnya kepada manusia, terlebih kepada orang-orang itu. Siapa yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan dipercepat oleh baik keturunannya. Artinya kalau kita lihat di hadir di sini, Okamakol, kalau kita ingin dimudahkan punya keturunan itu, maka berbuat baiklah selalu. Karena salah satu cara kalau kita ingin cepat punya keturunan itu, ya berbuat baik. Disambing kepada ongo, khususnya kepada manusia, terlebih kepada orang-orang tua. Ada orang nanya, Ustadz Habib bagaimana amalan ijazah? Biar saya ini cepat punya anak, saya sudah nikah 2 tahun, belum punya anak, 4 tahun, belum punya anak, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ikuti sabda Nabi, berbaktilah kepada orang tua. Sudah Ustadz Habib, tingkatkan lagi. Nabi sabdakan, Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Doktor Ustadz Habib Sikabarun, saya punya guru, nulis kitab namanya Berlian Langit. Itu kata-kata Mutiara. Dari hadis itu, kata beliau ada beberapa hikmah kesimpulan diantaranya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Satu, dia umurnya panjang. Kedua, dia nanti akan bisa menikah. Ketiga, nanti dia punya anak. Keempat, anaknya berbakti sama dia. Berbakti kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu. Artinya dia gak bakal meninggal. Kecuali dia sudah punya anak. Dan anak tidak akan didapat, kecuali dia dapat pernikahan. Mereka yang merasa, ingin punya anak, tinggalkan berbakti kepada orang tua.